PDAM Tirta Jati, Keopatan Cirebon, akan melakukan kajian dan perhitungan ulang terkait tarif spam regional Jati Gede. Pasalnya tarif yang ditawarkan oleh KPBU atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha masih terlampau besar yang berkisar Rp4.390.000. Sedangkan PDAM Tirta Jati, Keopatan Cirebon, mengkaji kemampuan bayar tarif yakni sekitar Rp3.500 per meter kubik. Namun PDAM Tirta Jati, Keopatan Cirebon, akan melakukan pengajian ulang dengan skema penambahan jumlah pelanggan. Direktur utama PDAM Tirta Jati, Keopatan Cirebon, Suharyadi, menjelaskan spam regional Jati Gede menjadi salah satu prioritas karena debit air dari Jati Gede sangat dibutuhkan untuk kebutuhan suplai air bagi masyarakat yang wilayahnya belum tercover. Ada juga beberapa hal yang menjadi salah satu prioritas dari pemerintah provinsi yaitu terkait dengan adanya spam regional Jati Gede. Yang mana Jati Gede ini menjadi salah satu prioritas dan kami sebagai optiker khususnya Kabupatan Cirebon ini memang sangat membutuhkan debit air dari Jati Gede. Hanya sampai dengan saat ini untuk tarifnya belum ada kesepakatan. Sehingga kami atas arahan beliau akan menghitung kembali kemampuan tarif yang nanti akan kita sampaikan kepada provinsi dalam hal ini. Sementara spam regional Jati Gede nantinya bisa memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Kecamatan Gegesik, Arjewi Nangun, Susukan, dan Kali Wedi. Meskipun Digesik dan Arjewi Nangun ditargetkan untuk meningkatkan kapasitas, terlebih PDAM Tirta Jati sudah mendapatkan permohonan sambungan baru dan Jati Gede dianggap bisa menjadi solusi.